Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Chen Fukis Sonjet Alhamdulillah salam sehat salam sejahtera Untuk kawan-kawan semua Hari ini saya akan sedikit mereview Daripada Proses pekerjaan kita bro Alhamdulillah finish secara Keseluruhan Di hari ini hari kelima Kita di bangunan 4 x 8 4 lantai Jadi sebelum kita mereview twitter Mereview Ruangan dan sebagainya Termasuk ampli Saya ingin sedikit Bercerita bahwa Apabila Kawan-kawan melihat sesuatu reaksi Yang menurut saya Di luar Artinya bisa membedakan Ini bangunan baru Ini bangunan Sudah ada kloni Itu yang terpenting Jadi Bukan berarti bangunan yang sudah banyak Burungnya Bukan berarti tidak ada masalah Seperti yang kita lakukan di bangunan ini Bangunan ini sudah berjalan 4 tahun Kurang lebih 4 tahun Kalau dikatakan Kalau dikatakan Jong Atau tidak ada burung Itu hal mustahil Menurut saya Walau terkadang Ada hal-hal lain Yang harus kita sikapi Kenapa harus dilakukan perbaikan Ya tentunya Dengan Analisa Dan pertimbangan Yang kita diskusikan Sama yang punya bangunan Jadi bangunan ini Bangunan ini Riwayatnya adalah Bangunan beton Bangunan beton Konstruksi beton Batam merah Sampai Empat lantai Nah bangunan ini Di Lingkungan Atau Geografisnya Termasuk Daerah Yang rawa Dan disini juga Lingkungan Pemukiman Dimana Keterbastasan Dalam menggunakan Power suara Atau Polume Untuk di LMB Ini sangat terbatas Jadi Saya akan melakukan Atau Penerapan Sebuah metode Yang menurut saya Yaitu Kita akan Memampatkan Teknik kloni Kebetulan Bangunan ini juga Sudah ada Daya kloninya Ya walaupun Belum banyak lah Tapi Saya rasa Masih Bisa kita Manfaatkan Untuk Teknik Daya kloninya Karena memang Untuk Power suara Di lingkungan ini Termasuk Sekolahan Dan sebagainya Tidak bisa Kita menggunakan Suara Seperti Twitter Magnet Dan sebagainya Yang agak nyaring Yang kedua juga Saya juga Tidak berani Menggunakan Heksagonal Disini Yang seperti Saya bilang tadi Lingkungan Pemukiman Bersebelahan Dengan sekolahan SMP Nah ini juga Yang masalah Buat kita Dimana Dalam mencari Atau Menyetting Sesuatu hal Yang Serba Keterbatasan Menurut saya Ini Sesuatu hal Yang beda juga Tapi disini Insya Allah Kita akan Kita akan Memanfaatkan Segala sesuatu Sesuai Apa yang kita Tahu Yang pertama Mungkin Dari sistem LMB Supaya Lebih Dominan Kedua Juga dari Akses Point Akses Point Dan penataan Suara Serta Ruang lingkup Daripada Internal Bangunan ini Jadi Bangunan ini Untuk Lantai Satu Dan dua Ini yang Diminati oleh Burung Saya tidak tahu Apakah Bisa Beralasan Karena panas Lantai atas Hingga Burung tidak Mau Menurut saya Tidak juga Banyak juga Bangunan yang Memiliki Suhu yang Tinggi Tapi Produktivitas Perkembang Biakannya Burung masih Bisa Disini Saya melihat Sebuah Kendala Terutama Sistem Internal Suara Karena Memang Ini sudah Empat Tahun Sebagian Twitter-Twitter Yang mati Dan Yang kedua Juga Daripada Sistem Instalasi Ini Lantai Satu Dan Dua Ini Power Suaranya Lebih Tinggi Ketimbang Daripada Lantai Tiga Empat Ini Sehingga Daya Fokus Juga Burung Lebih Kepada Sumber Suara Menurut Saya Kedua Penataan Daripada Penanda Arus Terbang Atau Area Void Dimana Lantai Dan Sebagainya Ada Yang Beskat Ada Yang Tidak Ini Juga Jadi Pengaruh Kalau Dikatakan Suatu Kendala Bangunan Tidak Berkembang Karena Panas Belum Bisa Dijadikan Alasan Menurut Saya Oke Guys Langsung Saja Kita Review Bangunannya Biar Cepat Kebetulan Cuaca Mendung Seperti Janji Saya Kepada Kawan Kawan Insya Allah Kita Review Secara Keseruhan Proses Perbaikan Yang Kita Lakukan Di Bangunan Ini Mohon Doa Dan Dukungannya Saja Semoga Untuk 100 Hari Kedepan Ada Perubahan Daripada Sebelum Sebelum Oke Guys Tapi Sebelum Kita Angkat Dulu Kopi Alhamdulillah Kita Finish Di Hari Kelima Hari Ini LMB Kita Dengan Ukuran 65x85 Dengan Konsep Dua Suara Terlihat Twitter Di Sisi Kanan Layar Dan Bagian Atas LMB Disini Kita Kombinasi Suara Kemudian Untuk Void Ini Void Ukuran 4x 2 Atau 2x4 Ini 2x4 Bergeser Disini Ada Lar 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 Ukuran 120x120 Mentok Ke Dinding Dan Disini Untuk Suara Tarik Atau Penanda Arus Terbang Larnya Kita Menggunakan Twitter 2 Biji Kebetulan Saya Menggunakan Twitter Kobel 61 Apakah Cahaya Pantulan Cahaya Tidak Memantul Keruangan Bang Setelah Larnya Posisinya Mentok Ke Dinding Untuk Menyikapi Hal Ini Disini Kita Ada Sekat Radiusnya Kurang Lebih 2 Meter Lagi Radiusnya Dari Lar Ke Sekat Pembatas Cahaya Ini Sekitar 2 Meter Ini Dia Kita Bahas Sekat Dulu Baru Lanjut Ke Twitter Ini Sistem Sekat 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 2 Meter 2 Meter Jangan Diskat Full Sekat Setengah Sekat Tujuan Sekat Ini Sebenarnya Untuk Mengkapur Bias Cahaya Daripada Lar Apalagi Seperti Bangunan Ini Lar Atas Terdekat Dengan LMB Karena Memang Tidak Ada Menara Tidak Pakai Menara Atau Menyetan Jadi Cahaya Ini Akan Lebih Dominan Oleh Karena Itu Kita Perlu Pembatas Cahaya Seperti Ini Ini Yang Saya Artikan Ruangan Di Depan Ini Remang Kemudian Daya Gelap Akan Kita Fokuskan Kepada Ruangan Di Belakang Seperti 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 Bagaimana Pencahayaannya Coba Mematikan Cahaya Sentir Dulu Alhamdulillah Gelap Beda Dengan Yang Di Depan Di Depan Ada Bias Cahayanya Tapi Di Bagian Belakang Akan Kita Sebisa Mungkin Kalau Teknik Saya Saya Akan Buat Lebih Gelap Gelap Gulita Karena Saya Ingin Titik Fokus Cahaya Itu Ada Di Lar Disini Juga Lantainya Masih Basah Masih Basah Proses Penyemprotan Kita Karena Memang Belum Ada Sarang Ini Alhamdulillah Sirip Sudah Joss Sudah Mantap Sirip Sudah Joss Kita Lihat Sirip Alhamdulillah Mantap Jadi Kita Lanjut Ke Twitter Untuk Twitter Berapa Jumlah Twitter Yang Digunakan Di 4x8 Per Lantainya Disini Seperti Konsep Pekerjaan Kita Sebelum Sebelumnya Pada Bangunan 4x8 Saya Biasa Menggunakan Twitter Paling Banyak Untuk 4x8 Ini Hanya 8 Biji 8 Biji Bisa Dilihat Kawan Kawan Yang Yakin Dan Percaya Silahkan Diterapkan Kalau Merasa Ragu Saya Sarankan Jangan Untuk Dicoba Nah Ini Konsepnya Sederhana Di Bagian Kiri Dan Kanan Ruangan Ini Tiga Sisi Seperti Ini Satu Dua Dan Tiga Tiga Sisi Kiri Tiga Sisi Kanan Dan Dua Di Tengah Seperti Ini Kita Hanya Pakai Dua Saja Di Tengah Seperti Ini Kemudian Untuk Ruangannya Tidak Ada Menggunakan Suara Tarik Tidak Ada Menggunakan Suara Tarik Guys Karena Saya Tetap Konsisten Dengan Metode Saya Dengan Teknik Saya Saya Masih Tetap Mengandalkan Kualitas Daripada Suara Inap Itu Sendiri Karena Memang Ruangan Kecil Pemahaman Saya Jangan Sampai Terjadi Kebisingan Sehingga Menutup Daya Titik Fokus Sumber Suara Antara Satu Dengan Yang Lain Akibat Terjadinya Perlombaan Karakter Suara Apalagi Seperti Suara Inap BJX Yang Kita Pakai Disini Memiliki Cuitan Khas Tersendiri Oke Kita Lanjut Ke Lantai Tiga Untuk Twitternya Tidak Jauh Berbeda Dengan Yang Di Atas Juga Dan Lantai Tiga Empat Ini Produktivitasnya Sangat Minim Sekali Burungnya Lebih Memilih Ke Lantai Satu Dan Dua Untuk Lar Kita Sedikit Berbeda Dengan Yang Di Atas Untuk Lar Kita Disini Masih Lebarnya Ukuran Satu Dua Cuman Disini Kita Mentokkan Ke Dinding Karena Intentitas Cahaya Menurut Saya Berkurang Jadi Tidak Perlu Kita Pasang Penutup Bagian Bawah Untuk Posisi Twitter Penanda Arus Terbangnya Masih Seperti Atas Hanya Dua Biji Kebetulan Disini Kita Menggunakan Kobel Arahnya Seperti Biasa Menyerong Dan Disini Ada Sekat Lagi Berapa Lebar Sekat Ini Sama Seperti Atas Seperti Di Atas Bagaimana Dengan Cahayanya Mari Kita Lihat Ini Cahayanya Kebetulan Disana Ada Pintu Jadi Cahayanya Naik Di Lubang Tangga Tapi Insyaulah Ini Akan Gelap Untuk Twitternya Sama Bro Seperti Di Atas Masih Ini Airnya Masih Terlihat Kuning Belum Kering Separuh Sudah Kering Disini Kita Menggunakan Twitter Juga 8 Biji Untuk Lantai Konsepnya Sama Seperti Di Atas Perlantainya Kita Menggunakan 8 Biji Twitter Dan Tanpa Suara Tarik Ini Tanpa Suara Tarik Bascom Bascom Sudah Kita Kasih Keluar Semua Tidak Pakai Bascom Seperti Pekerjaan Pekerjaan Kita Sebelumnya Seperti Ini Mudah Mudahan Burungnya Tidak Membedakan Ini Bangunan Orang Kaya Ini Bangunan Orang Miskin Karena Ini Kardusnya Luar Biasa Tapi Inilah Usaha Kita Naik Ke Lantai Yang Ada Sarangnya Lantai 2 Ini Yang Ada Kloninya Guys Ini Kita Bisa Lihat Sarangnya Sarangnya Terjadi Penumpukan Atau Daya Fokus Burung Ini Lebih Ketengah Lebih Ketengah Ruangan Ini Karena Memang Twitter Sebelumnya Sudah Kita Bongkar Dan Kita Instalasi Dengan Twitter Yang Baru Ini Karena Sebelumnya Suara Yang Hidup Itu Ya Daerah Sini Burung Akan Dominan Kesini Karena Sebagian Yang Di Kiri Kanan Ada Yang Mati Karena Empat Tahun Mungkin Kropos Dan Sebagainya Kita Juga Tidak Tahu Sistem Instalasinya Seperti Apa Oke Masih Dengan Ruangan Yang Sama Penuh Dengan Kardus Ini Guys Itu Anak Muda Kita Itu Anak Muda Dia Sudah Punya Dua Bangunan Ini Sangat Optimis Sekali Disini Bro Ya Baskom Baskom Sudah Kita Kasih Keluar Semua Ada Baskom Baskom Besek Yang Jamuran Sudah Ini Baskom Sudah Seperti Biasa Kita Tanpa Baskom Baskoman Ini Cairan Perangsang Birahi Kemudian Diamon Ini Yang Ada Burung Ini Kita Akan Memanfaatkan Atau Memainkan Teknik Kloninya Nanti Supaya Ini Juga Aduh Ini Masalah Bau Kayu Ini Masih Sangat Tinggi Jadi Untuk Posisi Pencahayaan Kawan Kawan Bisa Lihat Semakin Kebawah Kebawah Artinya Pencahayaan Itu Akan Berkurang Karena Semakin Jauh Dengan Pusat LMB Jadi Tidak Masalah Menurut Saya Mungkin Kebawah Kebawah Posisi Lar Itu Agak Besar Tidak Masalah Karena Memang Yang Kita Inginkan Akses Burung Terkesan Lebih Mudah Itu Yang Kita Harapkan Jadi Disini Saya Juga Masih Menggunakan Twitter Dua Biji Yang Kita Posisikan Di Bagian Dinding Yang Arahnya Menyerong Sedikit Tapi Kita Punya Power Yang Sesungguhnya Daya Pikat Atau Daya Tarik Maksimal Daripada Power Ini Ada Pada Puit Yaitu Tarik Puit Bagaimana Sistem Penyambungannya Penyambungannya Saya Konekkan Langsung Dengan Lar Kenapa Langsung Dikonekkan Bang Tidak Masalah Menurut Saya Ini Bangunan Tidak Terlalu Besar Beda Dengan Bangunan Yang Besar Kalau Bangunan Besar Kita Akan Buat Jalur Tersendiri Jadi Ini Saya Konekkan Dengan Posisi Lar Yang Jelas Magnet Akan Lebih Dominan Daripada Posisi Atau Suara Twitter Di Fejo Untuk Penanda Arus Terbangnya Atau Posisi Lar Lalu Bagaimana Dengan Sistem Sekatnya Bang Masih Sama Masih Sama Disini Kawan-kawan Bisa Lihat Cahaya Sedikit Bias Karena Semakin Kebawah Kebawah Cahaya Akan Lebih Berkurang Inilah Kerja Kita Apa Adanya Karena Saya Yakin Apapun Yang Kita Lakukan Waktu Yang Bisa Menjawab Kita Tidak Musah Berlebihan Dalam Menyampaikan Kalimat Yang Nanti Sugestinya Mempersulit Kita Sendiri Untuk Memahami Semua Tapi Disini Saya Ingin Semua Video-video Saya Lebih Kepada Proses Pekerjaan Kita Karena Saya Yakin Insya Allah Prosesnya Bagus Hasilnya Juga Akan Bagus Ini Untuk Posisi Pembatas Cahayanya Masih Sama Seperti Atas Disini Lebarnya 2 Meter Kita Menggunakan Media Terpal Untuk Proses Sekat Bagian Dalam Karena Ruangan Ini 4 Ruangan Ini Ukuran 6 4x6 Karena Terpotong Oleh Void 2x4 Di Bawah Itu Ada Bascom Lagi Jadi Kemungkinan Tidak 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 Kemungkinan Tidak Kita Ke Lantai Bawah Ya Bro Karena Bawah Agak Betek Karena Ini Daerah Rawab Jadi Bawah Ini Agak Banjir Karena Hujan Terus Disini Kita Di Lantai Dasar Sebenarnya Tidak Menggunakan Sekat Tidak Menggunakan Suara Tarik Dalam Juga Hanya Saja Ada Penanda 2 Twitter Di Void Disini Ada Tarik Void Kemudian Dilar Ada Tarik Larnya Tidak 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 Tidak